Wah sudah banjir masih hujan lagi coba kalian lihat guys pasti banjirnya lebih banyak lagi nih Aduh aku bingung mana pak dokter hewan belum datang-datang lagi untuk mengangkut sapi-sapi upin Sepertinya kita perlu sapi upin ada berapa ya 1,2,3,4,5 dengan di belakang rumah ini Berarti ada 5 kita memerlukan 3 kendaraan ini Wah tapi pak dokter hewan belum datang-datang juga Aduh katanya hari ini tapi kita tunggu sampai sebentar sore aja ya Cuman ini kok hujan terus ya Aku takutnya nanti banjirnya lebih dalam lagi guys Wah tapi kenapa orang-orang ini pada pengen main hujan ya Abang-abang kenapa kalian basah-basahan di banjir ini Apakah kalian memang suka main air Ayo kita naik ke atas jembatan guys Kita lihat keadaan depan rumah upin guys Wah ketika suasana sedang banjir Ini gelap sekali langit ya berkabut Hujan juga guys Tuh kalian lihat tuh Ayo kita naik ke atas guys Kalian lihat guys Kalau kita naik ke atas ini terlihat sangat jelas banjirnya teman-teman Coba lihat tuh Ayo kita naik tuh Tuh kan banjir di depan rumah upin Sangat-sangat jelas sekali Inilah keadaan rumah upin guys Karena sedang banjir Jadi Semuanya berwarna biru Coba kalian lihat tuh Sampai ke laut guys Tuh Wah Sepertinya perbatasan ini Tidak terlihat dari sini ya guys Terlihat ini sudah di laut guys Wah sepertinya aku mau coba pergi ke laut Tapi aku harus punya kendaraan Kendaraan Wah upin mana ya Upin tenggelam guys Kita buat kendaraan Perahu kecil ya guys Sampai upin buat perahu kecil dulu guys Oke kita pakai perahu karet guys Nah Upin coba pakai perahu karet ya Kita jalan-jalan tuh Uh semua tempat Uh nggak semua guys Ini bisa nyangkut-nyangkut juga nih Seperti kita lewat dimana ya Bisa nggak lewat disini Sepertinya bisa sih Ayo kita coba ya Abang Tunggu-tunggu-tunggu guys Paman ini Paman kamu nggak jualan Paman Oh ada itu Ada kembaranku yang ganti Oh kamu mau istirahat Iya-iya aku mau pulang dulu Sudah lapar Waduh Kirain dia sudah tidak mau berjualan lagi guys Wah oke Kita langsung menuju ke Ini ya Kita Langsung menuju ke Arapantai guys Kita akan lihat Wah Tidak ada perbatasan ini guys Tapi masih nyangkut-nyangkut ini Aduh Kenapa begini Ah ini dia Ini dia Oke Oke guys Mantap sih Keren Coba kalian lihat tuh Nggak ada perbatasan guys Seperti terlihat Kenapa itu orang-orang bisa jalan di dalam air ya Hebat sekali mereka Coba kalian lihat tuh Wah ada truck monsternya disitu Aku pengen main truck monster guys Tapi sabar dulu Coba kalian lihat nih Mana-mana lautnya Mana-mana Tidak ada perbatasan sama sekali guys Tuh Kita sudah seperti sudah ada di laut Sudah di laut guys Kocak ya Coba lihat tuh Perbatasan mana Tidak ada batas-batasnya ini Sama aja Tapi hebat-hebat ini mobil Bisa berjalan sampai ke dalam laut Lalu guys Wow Aku pergi ke kapal besar sana dulu guys Kita lihat Kita lihat Apakah Upin bisa pergi ke kapal besar Sepertinya kita Tidak perlu Tidak perlu takut ya Untuk naik kesini Karena kapalnya juga tenggelam nih guys Tuh Wow Gokil Keren guys Kita bisa naik di kapal nih Tidak perlu pakai Loncat-loncat segala Karena kita bisa naik guys Wow Ya ampun Nyangkut Ya ampun nyangkut Sabar Upin dorong dulu ya guys Kita dorong dulu ini Jet skinya Nah baru kita bisa naik Oke Let's go Lanjut lagi Kita pergi Eh Masih nyangkut guys Masih nyangkut ya Oh udah-udah Ada guys Kita pergi ke sebelah sana Coba Upin mau lihat yang di sebelah sini ya Hati-hati Jangan sampai nyangkut Oh ya Oke Hati-hati Upin Jangan sampai nyangkut Nanti Susah ini Dorong-dorongnya guys Upin mana hujan Di saat banjir guys Wah bisa sakit nih Tidak apa-apa guys Kan kita Tidak selalu Tidak selalu Banjir guys Jadi Kita Lewat di sebelah mana nih Ini Aduh Nyangkut lagi guys Wah Sebelah Sebelah sini Sepertinya Tidak bisa Tidak bisa Kita lurus-lurus aja Kesana Ayo cepat Wah Upin Pakai Kendaraan ini Bisa ke semua tempat Sepertinya Karena tidak terlalu besar Ini perahu guys Oke Sepertinya harus balik Karena Sudah lama sekali Basah Jadi bisa sakit Upinnya Yuk Balik dulu Upin guys Upin time Lep shave